Pas digituin, dikocok-kocok itu Tandung, gak masuk-masuk Eh, gak masuk Eh, kok b**** ini Masuk lagi, salah Masuk, guys Hi, terima kasih sudah setia Nonton terus Dahakim Channel Dan kita punya komitmen dari dulu Untuk selalu memberikan teks di setiap videonya Dan sekarang lebih lengkap lagi Selain teks Bahasa Indonesia Kita pun memberikan subtitle Bahasa Inggris Please enjoy Hai, Assalamualaikum, guys Gue di IPB Institut Pertanian Bogor Ini mau Ketemu dekan Fakultas Kedokteran Hewan Namanya Dokioni Wakil dekanya namanya Dokroso Gue mau minta izin Gue coba ya Jadi Mahasiswa Kedokteran Hewan Jadi Alat-alat dokteran hewan gitu Oke, ngapain aja Hai, guys Masih di IPB Institut Pertanian Bogor Di masih Fakultas Kedokteran Hewan Ini Dokter Hewan Sahabat saya ini Kuda saya pernah di Terawat oleh beliau sampai sembuh Alhamdulillah ya Alhamdulillah Dokter Hewan Amrozi Iya Pokoknya terima balik lagi ke sini ya Iya Ketemu untuk acara yang lain Betul Nah, ini kita akan membahas tentang Peternakan Lebih ke peternakan berarti ini ya Peternakan Jadi Apa ya Peternak Sapi Betul Sapi Kuda Kambing Iya Nah Saya cerita tentang kuda saya dulu Boleh nggak? Boleh Jadi Putri Minasa Kuda saya itu di sini Dirawat Kemudian Sehat Sekarang sudah hamil Tapi proses hamil itu pakai inseminasi Jadi Si jalan Eh, nggak deh Normal 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 gitu Tapi katanya ada alternatif lain ya Selain perkawinan normal Bisa inseminasi Bisa Bisa Jadi inseminasi itu sperma Laki-laki diambil Eh, jantannya diambil Kemudian kita analisa Bisa kita simpan nih Haa Si sperma nya Atau langsung digaup pakai untuk kawin Oh gitu Nah itu plus minusnya dengan inseminasi Dengan Alami apa ya Kalau kawin inseminasi Satu jantan Bisa untuk kawin banyak Wow Jadi gila Misalnya sapi nih Satu ekor Kita tampung dapat 5 mili Nah itu bisa kita bikin Simpan di strol Haa Nah itu bisa sampai ratusan strol Sehingga Kalau bisa dikirim ke provinsi lain Jadi gimana Jadi disediakan Pasangannya Jadi pasangannya Sebagai pemancing Haa Sehingga dia Ereksi Ya kemudian kita bikin Alat nih Namanya Vagina Buatan Iy dokter Terus Ya Ini Adalah Vagina Buatanya ini Jangan dilihat ininya ya Ini Ini buat apanya Ini nanti dikasih tabung Jadi nanti Penisnya jantan Dimasukkan ke sini Nanti saya ikutan batu boleh Boleh Malah harus itu Harus nampung Begini Aku yang maha Diajari dulu Sama Tim kita Satu sapi bisa berapa kali Keluar spermanya Bisa dua kadang-kadang Satu itu juga Ya tapi yang top Ya itu ya Kalau yang biasa Mungkin sekali Kasian ini Sapi betinanya Cuma jadi perangsang doang Saya punya yang ini Oke Ayo kita mulai yuk Ayo Oke jadi ini Vagina Buatannya Diisi air hangat Supaya Nah Supaya apa mas boleh Kehangatannya sama Oh gitu Si dokter sampai tahu Kehangatannya segala ya Supaya ada tekanan Oh dia empot 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 Gitu ya Ya dia ada tekanan Kalau longgar ya Susah Gitu Ya Allah Ini nih Empot Gitu 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 guys Empot 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 Ini pake apa Ini pake jelit Jelit Guys Sudah hangat Empot Picin Ya Ya Itu Bingung layak gini nih Ini jorok ya Itu ngapain Saya kok saya geli banget Suhurnya Suhurnya Waktu panasnya juga gak mau Ya Overheating 42 sampai 45 derajat Berapa? 42 sampai 45 derajat 42 sampai 45 derajat Jadi suhunya 42 sampai 45 derajat Ini tabungnya Tabung permanya Guys Bentar lagi Ini gak boleh kena sinar matahari Permanya bisa mati Oke oke Siap satu Nah Tunggu 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 Gimana guys Ini dimasukin Terus digerak-gerakin Astagfirullahaladzim Udah Udah Lihat dulu Ada keluar gak Kadang belum keluar Spermanya Coba kita lihat Spermanya keluar guys Cukup ini Saya coba ya Saya mau nanya dulu Pas digituin Dikocok-kocok 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 Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Jadi Cuma dimasukin aja Sampai digerakan goyang-goyang gitu Si bapak Yang goyang itu sapinya apa orangnya Gak takutnya Perlurang Masukin Maaf Mau nanya lagi Itu kemaluan laki-lakinya Kita pegang atau enggak Bulunya yang gitu Lapisan luarnya Jangan penisnya Kalau penisnya dipegang Lihat aget Mau pakai ini Masuk lagi Oke oke Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Yuk Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Yuk Yuk Siap Siap Gak Nggak masuk Gak masuk! Gak masuk! Guys Gak-gak, tapi tadi ada bunyi gini Serut Guys, aku kotor Bismillahirrahmanirrahim Apakah spermanya ada? Oh my god Spermanya banyak banget Sperma sapi Baunya apanya nih? Tidak, ini tidak bisa masuk Tidak, tadi gue udah kelekan Itu bener, jadi Warna Kualitasnya itu ada Aromanya, baunya Itu bener, berarti gue cium Warnanya Volumenya Itu menunjukkan kualitasnya Ini lebih banyak daripada tadi loh Ya, kalau misalnya terlalu encer Gak bagus Makasih ya, iya iya, dia yang ngomong gini Makasih ya, Shay Ingat aja gitu Oke, jadi Spermanya udah selesai Kemudian spermanya di Proses Dan sekarang kita akan menuju ke Penyuntikan sperma yang sudah diproses Kepada betina Ini inseminasi ya Gak bagus Oke guys, setelah sperma tadi sudah diambil Dimasukkan ke bahan sperma dulu Atau dilihat pelan prosesnya dulu? Setelah sperma kita dapatkan Kemudian kita lihat kualitas dari sperma tersebut Oke yang tadi air Nampung nih ya, ini sperma hasil kita Nampung tadi Sperma kita Nah hasilnya nanti bisa kelihatan ya Nah kita mulai dengan dari Pak Bondan dulu ya Nah ini sperma sapi Yang diambil oleh Pak Bondan Bisa kelihatannya Pak? Oke Oh dibandingkan langsung ya Saya tes aja Nah Itu Jadi harus di tes dulu sebelum Dimasukkan ke bahan sperma Itu Itu tuh banyak banget Itu Pak Oke Ini tadi sperma yang secara fisik sih Lebih Tampak lebih bagus Karena lebih Kental ya Tapi belum tentu juga kan? Ya Nah Tapi kualitasnya masih oke Tapi mungkin jumlah Secara jumlah kurang Sebagusnya tadi Sebenarnya kalau jumlahnya oke Tapi secara gerakannya lebih kurang Hmm Hmm Pokoknya disimpannya seperti itu ya Disimpannya seperti ini Simpannya seperti itu Dan ini harus dijaga Ya kita isi terus Ini Itu loh Wah oke deh Oke Ini sperma nya sudah ditampung di bang sperma Nah sekarang kita akan menunjuk ke sapinya Bagaimana proses Memasukkan sperma Sapi jantan kepada betina Inseminasi Let's go Dan sekarang saatnya adalah untuk Memasukkan sperma nya tersebut Pake Ini dikemas dalam bentuk straw Ya Jadi Tadi Yang sudah ditampung Itu diproses beku Di dalam straw Suhunya minus 196 Bisa bertanung berapa lama itu? Selama dia suhu itu Dengan nitrogen yang tercukupi Wow Ini kan Ada alatnya Di cover Oke 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 Supaya dia setiril Terus ini dulu Dipotong Karena ini sumbatnya Ini kita potong Nah kemudian kita lindungi dengan plastik Seat ini Eh maaf Nah jadi yang tadi kata Iya kata saya Saya akan lindungi Nah ini tidak akan melukai Nah ini tidak akan melukai Dan kemudian juga setiril Oh iya iya Terus? Setelah itu Ini siap Nah sekarang kita masukkan Ke kelaminnya Wow Tangannya masuk pak Masuk Masuk ke Anusnya Kalau dia birahi Ya Oh ini agak nakal gitu Ini kotorannya kita keluarkan dulu nih Oh tangannya masuk dong Ini masuknya ke anus Oh iya iya Oh ada dua lubang juga Iya betul Jangan salah guys Jangan salah guys Wah Nyobain dong dok Nyobain dong dong Oh siap Tangan kiri Jadi Ini pengalaman pertama saya Mengasukkan tangan Kedalam Anus sapi Ya Mengambil Secara langsung Kotoran sapi Asik Asik Oke Takut Diratakan dulu Ya Masuk lewat anusnya Oh Oke siap Angannya begini Posi kakinya Sial Posi kakinya sudah bener Posi kakinya sudah bener Oke posisi kakinya sudah bener Posi kakinya sudah bener Iya, agak kesen agak Karena ototnya itu Aduh Aduh itu kaya ini, ini dipot-pot guys, ini dipot-pot dokter apa yang harus saya lakukan ini? itu dibawahnya dibuka, ini dipegang itu ada mulut rahimnya dia, surveknya nah itu sudah masuk ke sekitar kandungan depan iya betul-betul nih dok betul, oke nah jadi ini eh gimana keluarnya? ke luar wow bau banget saya lupa gak pake masker s**t guys oke keren guys lewat tantat juga itunya tantat, terus nah ininya macet ay sayangku ini yang masuk nih oh yes ini dimasukkan ke dalam alamin yang jolim ujung sudah masuk nih ini didorong masuk berarti bibitnya sudah masuk gitu ini selesai prosesnya kita keluarkan dok, jadi lubang anus dengan lubang kemaluan itu nyambung ya di dalam? di atas sama bawahnya buk gak nyambung apa gak juga? beda makanya, tapi ngapain dok masuk ke anusnya? karena ini gak bisa masuk muluk rahim kalau ini gak kita pegang oke oke ini buka ya saya oke oke proses kawannya udah selesai proses kawannya udah selesai kayaknya plastiknya tembus deh dok oh my god oh my god biasanya kalau di sapi itu kalau pakai tangan nih periksanya begini aja itu baru 2 bulan bisa dicek kelamaan jadi pakai usg usg juga ada? 25 hari bisa dicek gunting apa enggak ada yang lagi hamil gak sekarang? ini semua lagi kosong oh ya 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 hah percuma tadi saya cuci tangan ya guys ya ternyata usg kirain kayak usg kucing usg manusia anjing gitu dari luar emang ini masuk lagi kita? masuk karena alatnya gak bisa nembus perutnya oh gitu ya kemampuannya terbatas gitu karena alatnya karena sapinya? alatnya belum ada usg yang bisa untuk dari luar untuk ukuran sapi udah gak bisa jadi dimasukin juga? ah seperti tadi tadi yang digang nih sama aa nih ini mulut rahimnya iya tadi saya udah sampai situ tuh ini mulut rahimnya kemudian yang depannya sedikit ini tempat ini urinnya ya pipisnya iya 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 nah ini kandungannya juga gak bunting masa kehamilan sapi itu berapa bulan? oh semuanya mirip ya? iya sama dengan orang persis usg di ee ke orang kan beberapa kali trimester berapa gitu kalau mereka? kita biasanya 25 hari 2 bulan sama bulan keempat setelah itu tunggu perkembangannya saja iya ini karena hari ini gue berusaha menjadi mahasiswa kedokteran hewan dan gue berhayal sudah jadi dokternya ini memasukkan alat WSG nya itu seperti ini nih ini alatnya kunciknya seperti ini betul ya? betul dimasukkan ke lubang anusnya 2 2 sabar nak jadi masuknya itu yang selesai tapi kalau udah masuknya udah udah betul di dalamnya loh enggak tarik napas eh sudah masuk ke tengah ini hitam hitam itu tempat kencingnya itu tadi tuh ini nih nah ini teman teman ini ini tempat kencingnya ya yang hitam itu tuh yang lagi sedikit nah itu kandungannya ini biasanya disini ada ada tapi ternyata pendek banget jaraknya bisa kelihatan kalau udah disini ya betul eh nah ini ini kandung kencingnya nah ini kandungan kandungannya nih yang melengkung warna bu oh Alhamdulillah oke terima kasih ah oke jadi kalau ada anaknya akan kelihatan lebih cepat 25 hari kita sudah bisa kalau pada kuda 15 hari sudah bisa sudah langsung kelihatan waduh 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 wah hari ini kita melihat proses pengembilan sperma dari sapi jantan kemudian juga eh proses eh apa spermanya pun masuk ke bank sperma dan tadi pemasukan spermanya pun kita lihat dan memeriksa kondisi kandungan pun kita lihat tapi ini memang sapinya hari ini belum ada yang hamil oke guys ini dunia binatang yang luar biasa ya jadi kalau kita cinta hewan cinta satwa berarti kita juga harus mencintai profesi dokter hewan yang menjaga sehat gaknya hewan-hewan kita karena hewannya sehat akan berakibat kepada manusia yang juga ikut sehat oke dari institut pertanian pogor fakultas kedokteran hewan saya Irfan Aking bye bye sabar nas sabar bersama Irfan awa waaa ta da ta da Sampai jumpa. Sampai jumpa.